Salam jumpa kembali bersama saya selalu ada harapan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita akan mendengar refleksi dengan judul Ketika Semuanya Berakhir Sama. Nah, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tidak tinggi dan tidak berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek, sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya kamu, di usia itu kerutan dan dark spot. Kulit kendur, tak bisa terus kamu sembunyikan dengan ginju dan bedakmu. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil, sama saja. Tulang sendi lutut dan kakimu semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, kamu cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu uangmu tidak lagi bisa membeli stik yang lesat, gulai, dan rendang. Karena tubuhmu tidak lagi bisa dimasuki banyak makanan. Lidahmu sudah tidak punya rasa lagi. Dan kamu tidak bisa lagi ke tempat di mana kamu bisa menghabiskan uangmu. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, kamu tetap tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Kamu hanya akan memakai satu peti jenazah, plus dimasukkan ke dalam tanah. Yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi kamu. Kemudian mereka melupakanmu. Karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidup masing-masing. Oleh karena itu, sahabat. Semasa hidup, janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang kita miliki. Karena kita akan berakhir sama. Dan, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang menciptakan engkau. Tetapi, carilah dia selama ia berkenan ditemui. Sahabat yang terkasih, selalu ada harapan bagi mereka yang percaya dan berharap padanya. Ketika semua berakhir sama, engkau dan saya ada bedanya. Kita memiliki tujuan yang jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.